Halo, balik lagi bersama saya Mula, di video kali ini kita akan unboxing dan review satu set aksesoris action cam yang harganya sangat murah, tetapi ini sangat-sangat lengkap. Nah, makanya itu saya penasaran banget langsung saya beli di online shop, nanti linknya saya sertakan di bawah ya. Jadi, aksesoris ini untuk melengkapi action cam saya, yaitu DGA Osmo Action yang sebelumnya saya sudah pernah review. Nah, linknya ada di sini, kalau misalkan teman-teman mau ngecek videonya seperti apa untuk unboxing dan reviewnya, dan ini dia action cam-nya, nanti kita coba langsung pasangkan di sini. Oke, kita langsung unboxing isinya apa aja. Sebenarnya yang mau saya pakai itu hanya yang untuk di kepala aja, tapi kalau yang di online shop itu nggak ada yang untuk di kepala, terus dapetnya yang satu set lengkap itu, yaudah lah nggak apa-apa, apalagi harganya itu sangat murah banget, sekitar Rp150 kalau nggak salah. Nah, itu makanya penasaran banget ya harga segitu itu bahan yang dibuat itu dari apa. Mungkin dari kerupuk atau dari apa ya, harganya bisa semurah itu. Nah, ini tuh lengkap lagi. Box-nya gimana nih? Oke. Ini packaging-nya bagus banget. Aman seharusnya pengirimannya. Wah, banyak banget loh. Ini loh. Kita nggak usah kameranya dari atas ya, dari depan aja ya, nanti saya jelaskan satu persatu apa isi dari aksesoris ini. Nggak tahu nih bahannya dari apa, penasaran banget nih. Oke. Yang pertama ini buat pelampung, jadi kalau misalkan di air renang itu bisa pakai ini, pelampung warnanya kuning seperti ini. Saya sebelumnya juga udah pernah punya kayak gini, tapi nggak tahu di belakang punya kayak gini dan nggak dipakai juga. Terus, kedua itu ada tongsis. Ini tongsis yang kecil, panjangnya 130 cm ini. Terus, apalagi? Ini... Ini... Itu nggak usah dibuka karena udah pasti kelihatan. Nah, ini strap. Strap ini digunakan untuk yang di tangan gini. Strap. Terus... Ini apanya? Nah. Oh, ini bisa dipakai buat ditaruh di mana aja, bisa dijepit gitu. Nanti action camnya di sini. Terus, apa dijepit. Oke, yang action cam sebelumnya kita copot dulu ya. Kalau ini dapet bawaan dari DJ Osmo actionnya. Kita nggak usah gunakan dulu. Jadi nanti pemasangannya seperti ini. Tuh. Gini. Terus ini bisa dijepit. Jadi biar fleksibel, gampang di mana-mana bisa dipakai, terus dijepit. Di... Mungkin... Apa ya? Di meja atau di... Dinding. Dinding nggak bisa dijepit ya. Misalkan di kaca gitu ya. Oke, kemudian ini 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini ada... Klem. Tapi ini klemnya ini digunakan untuk di sepeda mungkin ya lubangnya ya. Jadi nanti dibaut di sepeda gitu. Nanti misalkan kalau saya salah, teman-teman bisa koreksi. Karena saya nggak menghafal semua yang ada di sini, aksesorisnya itu. Jadi menurut saya ini memang dipakai buat gagang sepeda. Ini bisa di mana aja sih. Yang penting bisa dipasang ke ring atau ke mana. Gagang sepeda seperti ini. Terus ini mur-mur bautnya. Terus selanjutnya... Ini dulu. Ini strap. Strap bisa di... Jadi nanti action cam-nya bisa diikat di mana. Di drone atau di mana. Bisa menggunakan strap ini. Di tangan pun juga bisa. Strap. Terus dikasih tripod dong. Dikasih tripod. Tripod kecil banget. Nggak tahu bahannya juga tipis kayaknya. Tripodnya seperti ini. Lucu banget ini tripod-nya kecil segini. Tripod. Terus. Selanjutnya. Clamp atau bracket yang biasanya ditaruh di mobil. Nanti kita ditaruh di kaca. Mobil di mana aja. Kaca mana aja bisa. Jadi biar gampang gitu. Nempelinya. Nanti mungkin saya taruh di mobil. Kalau misalkan kemana-mana kita bisa pasang ini. Wow keren banget. Terus. Waduh. Selanjutnya. Ini. Perekatnya. Semua perekatnya lengkap di sini. Dan. Clamp-clampnya. Itu ada banyak. Terus dikasih backup gitu. Kita contohin ya. Dibukan. Nih. Yang buat perekatnya gitu. Dikasih banyak juga. Ini. Clamp-nya. Jadi biar. Mungkin quick release-nya ya. Quick release-nya biar gampang. Dicopot. Dipasang gitu. Nanti kan ada. Yang mill-nya. Ini female-nya. Jadi. Nanti misalkan mau nyopot. Tinggal di. Tarik aja. Langsung copot. Terus. Nah. Ini. 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 Yang strap. Buat. Di kepala. Nah. Sebenarnya. Yang mau gue cari. Itu ini aja gitu. Karena kan. Saya mau. Bikin. Nge-vlog. Mau review. Misalkan di luar ruangan. Nggak ada yang megangin. Kamera. Ini. Jadi saya mau taruh. Rencananya di sini gitu. Aduh. Ini agak. Sesak. Kalau kata orang Jawa. Bilangnya sesak. Karena masih baru. Nah. Maksud saya itu. Ini. Jadi kalau kita. Misalkan review. Kita taruh kayak gini. Misalkan review drone. Atau apa. Kan. Gini. Bisa. Kita nggak usah megangin. Gitu. Jadi. Gambar yang kita sajikan. Nanti hasilnya dari sini. Gitu. Maksud saya. Ini doang yang mau saya cari. Tapi dapetnya bonus banyak banget. Gak apa-apa. Bagus lah ya. Terus. Nah. Ini ada. Strap lagi. Ini. Apa ini. Lebih banyak ini. Wuduh. Ini jadi dipakai buat yang di badan. Nanti dipakai gitu. Terus ditaruh. Di dada gitu. Action camnya disini. Bisa. Biar nggak usah megangin. Tapi hasil kameranya dari sini gitu. Keren. 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 Nah. Kemudian. Selanjutnya. Itu. Oh. Ini. Mur bautnya semua. Dikasih banyak banget. Saya nggak mungkin hitung ya. Satu-satu ya. Tapi. Ini dikasih banyak banget. Murnya. Mungkin kalau misalkan. Ada yang hilang. Atau. Mungkin ini juga sebagian ada yang pasangan dengan yang tadi. Tapi ini. Memang banyak banget dikasih buat. Ya saya nggak bisa jelasin satu-satu. Tapi nanti pasti dibutuhkan. Gitu. Terus. Ada juga yang dipakai buat helm. Dari sini juga bisa. Di helm atau di mana. Nanti aku coba juga di motor ya. Bisa ditempel di motor. Lengkap disini. Nah. Asik banget ya ini. Lengkap. Jadi kita nggak usah. Apa beli masing-masing. Dari strap. Dari holdernya. Itu disini udah. Lengkap banget. Dengan harga yang sangat murah. Yaitu sekitar 150 ribu aja. Udah dapet segini banyak. Nah. Oke. Nanti kita coba. Pasangkan disini juga. Contohnya ya. Kita bisa. Menggunakan. Murnya. Mana murnya. Screw. Screw bisa ngambil dimana aja. Karena di setiap. Plastiknya itu ada screw-nya. Kita coba ya. Disini ya. Tuh. Gini maksud saya. Tuh. Terus rekamnya gini. Tuh. Enak kan kalau kayak gini. Ini barang-barangnya semua. Nanti tinggal setting aja disini. Misalkan kurang ke depan gitu. Ini ngerekam atau nggak nih? Oh iya. Tandanya gini. Nah ini pas lagi ngerekam nih. Nah ini kan enak. Biasanya jelasin apa. Produk apa yang mungkin di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan kan bisa di set ya. Tapi kalau ini kayak gini. Oh iya. Ini barangnya lengkap. Dan lain-lain. Itu dia. Dan oke. Mungkin segitu dulu. Unboxing dan review. Dari barang-barang ini. Aksesoris ini. Yang sangat lengkap ini. Dan. Mungkin teman-teman nanti. Kalau yang butuh. Pengen beli. Aksesoris ini. Linknya sekali lagi. Saya taruh di bawah. Dan mungkin sekian dulu. Video unboxing dan reviewnya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video saya. Tentang unboxing, review, alat produksi, konten kreatif. Jangan lupa klik subscribe. Dan. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Biar dapat update-update video saya yang terbaru. Yang sudah subscribe. Terima kasih banget. Scroll video saya yang sebelumnya. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke. Dadah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.